Halo teman-teman youtube, welcome to my channel Aku selisyu Aku yakin banget kalian pasti sering banget Lihat kedua produk ini Yang ini tone up creamnya dari Brightstuffnya Emina Terus yang ini Brightstuff Emina yang Moisturizing Cream Mungkin banyak dari kalian yang masih bingung Antara kedua produk ini Karena dilihat sekilas pun Packagingnya hampir sama, apalagi Sampai di namanya juga hampir-hampir mirip Lantas bedanya apa? Oke jadi buat kalian yang pengen Tahu perbedaannya, kalian datang Ke channel yang tepat karena Kali ini aku bakalan kupas-tumpas Kedua produk ini Yang pertama kita ke tone up creamnya dulu Tone up cream ini berfungsi untuk Memberikan hasil efek cerah Seketika pada kulit kita Terus dia juga bisa menyamarkan Noda hitam ataupun bekas jerawat kita Kenapa dia bisa mencerahkan Kulit kita? Karena dia mengandung Ekstrak Summer Plum yang dimana Dikenal sebagai penghasil efek mencerahkan kulit Dan sama film ini Sebenarnya juga bisa sebagai Antioksidan loh Tone up cream ini juga Mengandung brightening powder Yang dimana memang untuk menghasilkan Pencerahan pada kulit Terus dia juga mengandung UVA dan juga UVB Kalau dilihat lebih detail untuk Kandungan di bagian belakang komposisi ini Kandungan utamanya selain air Yaitu titanium dioxide Titanium dioxide itu memberikan efek mencerahkan kulit Dan juga sebagai sunscreen non-comedogenic Sunscreen non-comedogenic itu Maksudnya sunscreen yang tidak menyumbat pori-pori kita Dan tidak menimbulkan Komedo maupun juga jerawat Terus dia juga mengandung niacinamide Niacinamide itu sangat populer Di industri skincare maupun juga makeup Jadi dia itu berfungsi untuk mencerahkan kulit Dan juga untuk menyamarkan Noda-noda hitam di kulit kita Itulah kenapa di bagian depan produk ini Dia menulis, mengklaim Bisa mencerahkan skin tone kita Dan juga menyamarkan Noda-noda hitam pada kulit kita Selain itu niacinamide ini Sebenarnya juga bisa mengontrol Produksi minyak berlebihan pada kulit kita loh Dilihat dari my fight di atas Bisa dibilang ini tone up Termasuk kategori makeup guys Untuk teksturnya dia sedikit kental Terus dia ada kayak pink tone gitu Untuk wanginya so far aku suka Karena wanginya bukan yang menyengat banget Tapi yang lebih ke soft Pas kalian pakai tuh Harus bener-bener diratakan Dari wajah sampai juga di leher guys Karena hasil dari tone up cream ini Bener-bener signifikan Langsung kelihat perbedaannya Sangat jelas dibandingkan Dengan kulit aku yang sebelumnya Nah ini dia hasilnya Yang bikin aku suka dari tone up cream itu Kalau misalnya kalian udah lih happy for afternya tadi Jadi dia bisa langsung Seketika mencerahkan kulit aku gitu loh Terus yang kedua Coverannya ini lebih ke light ya Jadi kalau misalnya kalian lihat Flag-flag hitam aku itu Sedikit-sedikit tersamarkan Bukan yang ter-cover full gitu Pas kita lagi pakai makeup Jadi kalau misalnya kalian Butuh buat makeup ringan untuk sehari-hari Tone up cream kayak gini Bahkan jadi pilihan tepat untuk kalian semua Karena kalian tinggal pakai tone up cream ini Terus kalian pakai lipstick Udah auto beres Kalian bisa ready to go kemana aja Cuma memang menurut aku Untuk tone up cream ini punya sedikit kekurangan Di aku tuh kayak susah banget di-plan gitu guys Next kita ke moisturizing creamnya Sesuai dengan namanya Yaitu moisturizing cream Dia tuh lebih ke melembabkan kulit kita Dan juga menjaga kulit kita Agar terhidrasi dan tidak menjadi kering Cuma yang membedakan moisturizing cream ini Dengan moisturizing cream pada umumnya Yaitu dia ada efek mencerahkan kulit kita guys Jadi kalau misalnya di moisturizing cream yang biasa Hanya melembabkan Yang ini dia nggak hanya melembabkan Tapi juga mencerahkan kulit kita Untuk lebih jelasnya Dia juga mengandung Ekstrak summer plum yang tadi Terus dia juga mengandung Vitamin A Yang dimana bener-bener Melembabkan kulit kita Terus dia juga mengandung UVA dan juga UVP protection Terus ada SPF 15 Jadi sebenarnya yang bisa bikin kulit kita Terlihat lebih cerah Setelah pakai moisturizing cream ini Lagi-lagi karena ada Ekstrak summer plumnya tadi Kalau dilihat lebih jelas di bagian belakang komposisinya ini Kandungan utamanya yaitu Steric acid Jadi dia itu sebagai pelembab kulit Terus dia juga ada Glycerine Si pembel lembab kulit Dan sekaligus menghaluskan kulit Jadi kalau misalnya kalian pakai ini Kulit kalian terasa lembab dan juga halus Terus dia juga mengandung niacinamide lagi Dilihat dari merfaat yang sudah ada Apalagi dia ada niacinamide Yang melembabkan sekaligus juga mengenrol minyak berlebihan Jadi buat kalian yang punya oily skin Moisturizing cream ini Bakal menjadi pilihan tepat buat kalian Untuk tekstur moisturizing cream ini Dia lebih kental Dan dia warnanya pure white gitu Terus dia gampang ngeblend dan nempel di kulit aku Karena kalau tone up cream Kandungan mencerakannya banyak Makanya butuh waktu blend yang lebih lama Dan buat ngeratai warnanya Kalau ini kandungan pelembabnya lebih banyak Dibandingkan pencerahnya Jadi lebih gampang di blend Dan lebih nempel aja di kulit Oke ini dia hasilnya Setelah pakai moisturizing cream Di kulit aku yang kombinasi Ini aku merasa dia bener-bener Bikin kulit aku lembab Dan juga gak lengket di kulit gitu Terus dia juga bikin kulit aku Lebih cerah lagi Daripada sebelumnya Tapi yang ngebedain tone up cream tadi Dia tuh bukan langsung Cerah dua tingkat gitu Kayak tone up cream yang sebelumnya Tapi dia itu lebih kayak ke natural gitu guys Mungkin ya Satu tingkat lah ya Kalau misalnya kulit So far aku suka banget Sama efek mencerahkan Dan juga melembabkan dari produk ini Karena hasilnya lebih natural gitu Bukannya langsung Cerah banget Di kulit Enggak Kalau misalnya kalian pengen Kulit kalian terlihat lebih cerah Kalian bisa pakai moisturizing cream ini Minimal satu minggu Nanti bakalan terlihat banget Perbedaan pada kulit kalian Oke guys Sampai juga kita Di bagian kesimpulan Jadi menurut aku Kalau misalnya kalian punya kulit yang kusam Warnanya kurang merasa Atau mungkin Pengen lebih-lebih Mencerahkan kulit lagi Pilihan tone up cream ini Bakal menjadi yang Paling tepat Karena Hasil dari mencerahkannya itu Bener-bener Kelihatan banget guys Bener-bener signifikan banget Untuk aku personalnya Aku lebih suka Moisturizing creamnya Karena dia udah kayak One stop solution gitu loh guys Udah bisa melembabkan Bisa mencerahkan Dan juga bisa melindungi Kulit kita dari Sinar matahari gitu Terus untuk level putihnya Juga lebih rendah Daripada yang tone up cream Aku bukan orang yang suka Hasil cerah yang signifikan gitu Aku lebih suka yang natural Atau enggak Maksimal satu tingkat Di atas skin tone aku gitu Oke dari yang kalian lihat Kalian lebih ke team tone up cream Atau lebih ke team moist cream Kalian bisa komen di bawah Dan juga kita bisa sharing di sana Barangkali ada dari kalian Yang sudah pakai kedua produk itu Oke segitu aja videonya Jangan lupa di like Kalau kalian suka Dan juga subscribe Bagi yang belum Thank you for watching And see you in the next video Bye bye